Kami menghormati Engkau Allah di tengah-tengah kami. Kami menyatakan bahwa Engkau adalah Raja, penguasa kundal atas hidup kami. Engkau lah Allah yang mulia, Allah yang kami tinggikan, karena Engkau layak menerima segala pujian, yang sembah, hormat, kemuliaan bagiku Tuhan. Dan kami tahu saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan kasih-Mu yang mengikat setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu yang bekerja dengan dasyat, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan kebenaran-Mu yang memerintah atas kami. Firmu yang menjadi otoritas tertinggi atas hidup kami Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mempunyai yang di bawah kaki. Kami rindu mendengar isi hati-Mu untuk Tuhan. Berbicara lah Tuhan. Hati kami haus dan lapar. Untuk kami mengerti kehendak-Mu atas setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami izinkan roh kudus yang bekerja di dalam nama Yesus. Sama-sama kita datang-datang. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih. Ya, hari ini kita akan memperima apa yang Yesus mau sampaikan kepada kita semua yaitu kita mau masuk sikap hati yang kelima. Sudah. Mari saya ajak kita baca ya, ayat yang ke-7 ini dari Matius 5 ya, 2, 3 Berbahagia orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, saudara untuk kita mengerti konteksnya sebelum kita akan bahas tentang kemurahan hati ini apakah saudara masih ingat bahwa ini adalah sikap hati yang kelima ketika Yesus sedang mengajarkan kepada semua orang percaya dan juga bahkan orang yang belum percaya tentang kebahagiaan yang sejadi saudara bahwa kebahagiaan sejadi tidak ditentukan dari kondisi yang luar tetapi dari sikap hati kita sendiri dan ada 8 sikap hati yang Yesus ajarkan kita masuk kepada sikap hati yang kelima ini setelah 4 sikap hati yang sebelumnya yang kita bahas saudara masih ingat? yang pertama miskin dihadapan Allah kedua berbuka cita yang ketiga lemah lembut dan yang keempat lapar dan harus akan kebenaran nah saudara lempat sikap hati yang pertama ini adalah ajaran Yesus untuk kita mengosongkan diri katakan sama-sama saya dua, tiga saudara perhatikan tidak ada di luar sana yang mengajarkan kaya Yesus di luar sana kalau kita ikut apalagi seminar-seminar motivasi ajarannya bukan mengosongkan diri malah mengisi kamu pasti bisa kamu pikir bisa tahu gak tidak sendiri kamu ada kekuatan besar ada potensi dasar yang kalau kamu sadar itu kamu akan jadi besar wah Yesus gak ngajarin Yesus Yesus ngajarin sebalik tidak kamu sepikiran dan seperasaan dengan Yesus yang mengosongkan dirinya itu yang pertama Yesus mengosongkan dirinya saudara tahu bagaimana cara mengosongkan diri yang pertama adalah miskin dihadapan saya ya itu satu kesadaran penuh bahwa saya ini tidak berdaya saya binasa saya hancur kecuali Yesus mengolong saya itulah miskin jadi saya ini bangkrut saya ini hancur saya ini pasti di dasar semata-mata karena Yesus yang sudah mati buat saya makanya saya punya harapan itulah miskin dihadapan dan orang yang punya sikap hati demikian dia akan berduka cita atas dosa dosa siapa? dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang ada di sekitar dan orang yang demikian saudara akan jadi orang yang sadar bahwa dirinya itu belum sempurna sehingga dia tahu dia harus menyerahkan dirinya di dalam kendali Allah untuk menjalani kelihatan ini itulah sebabnya saudara dia mau taat itulah sebabnya dia menundukkan dirinya di dalam keunturan Allah itu yang memosankan diri bukan kehendakku tetapi kehendak Allah bagian saya terletak dan orang yang demikian ini rapar dan haus untuk kepenuhan Kristus itu mengisi hidupnya itulah sikap hati karena lapar dan haus itu sedara mulai sikap hati yang kelima keenam ketujuh dan seterusnya ini inilah berkat yang Allah berikan untuk orang yang lapar dan haus berkat yang pertama adalah pembelahan hati ini kita menelisi dan berkat yang kedua nanti kita belajar selanjutnya adalah ayat yang ke-8 yaitu berbagai orang yang suci hatinya dia akan mengalami kegurian kekutusan dan ayat yang ke-9 dia akan jadi pembawa damai nah sedara jadi sikap hati pertama sampai keempat itu mengosongkan diri itu adalah praktek mengasih Allah dengan segenap hati jiwa kekuatan dan akal budi mulai sikap yang ke-5 sampai ke-8 ini ini adalah praktek mengasihi sesama untuk kita menjadi saluran kemurnaan hati Allah saluran kemurnian kekutusan Allah yang suci hatinya dan saluran damai sejahtera Allah kita menjadi pembawa damai nah saudara baru sekarang kita akan bahas apa itu pemurahan hati saudara ya saudara di dalam bahasa Indonesia kata bersih itu diterjemahkan di ayat 7 ini murah hati nah ini penting untuk kita bahas kata bersih ini kenapa karena kata bersih ini dalam bahasa Indonesia LAI lembaga altitab Indonesia menerjemahkan ke dalam berbagai lupa istilah di matius 5 ayat 7 diterjemahkan murah hati di dalam matius 10 kata yang sama bersih diterjemahkan belas kasihan di dalam rangkapan 3 kata yang sama bersih diterjemahkan kasih setia jadi kita bukan lagi ngosok sop inggris saudara tapi supaya kita mengerti yang dimaksud ini adalah mercy walaupun terjemahannya bisa beras kasihan bisa berubah hati bisa kasih setia dan sebagainya nah jadi saudara apa itu mercy secara sederhana mercy baca sama-sama saya dua tiga gelas kasihan yang diekspresikan dalam pindahan kepada orang-orang yang membutuhkan saudara kenal bahwa mercy itu bukan sekedar belas kasihan dalam kitab kita menemukan di matius 10 mercy diterjemahkan belas kasihan padahal sebenarnya mercy bukan sekedar belas kasihan belas kasihan itu gini itu ada di dalam kasihan ya gak bisa makan udah tiga hari nah itu kasihan itu sebetulnya compassion compassion itu komponen dari mercy mercy itu lebih lengkap daripada sekedar compassion karena mercy itu adalah compassion yang dialirkan dalam tindakan nyata diekspresikan itulah mercy nah saudara belas kasihan ini kasihan dia kok sampai ngalaminnya menderita demikian itu belas kasihan nah jadi mercy itu apa saudara mercy itu adalah belas kasihan yang dinyatakan dalam tindak itulah mercy nah kita harus mengerti mercy itu datangnya dari mana saudara saudara dengar kita itu gak punya mercy kita ini orang berdosa jadi kalau saudara merasa oh gak bisa tidak saya belas kasihan saya orangnya kasihan gak tegaan jadi kalau ada di antara kita berpikir mercy itu datangnya dari sini saudara dengar itu bukanlah mercy yang sejati mercy yang sebenarnya yang sebenarnya datangnya dari golgotas dari saling kristus karena di golgotas itu titik kombinasi titik klimaks Ekspresi Belas kasihan Allah Yang diwujudkan Dalam tindakan nyata Yesus mati Tadi kita sebut Supaya kita disenamatkan Dan kebinasan Atas dosa-dosa Dari situlah Mersih yang sejati Itu memahami Nah jadi Yesus mengajarkan Cara hidup yang benar Sikap hati yang benar Kalau kita mau mengalami kebahagiaan sejati Adalah Mata kita harus selalu Terpuju kepada salib Katakan sama-sama saya Kekristian yang benar Harus fokus kepada salib Fokus kepada salib Ini mungkin yang diajarkan Yesus Jadi Jadi sudah salib yang harus menjadi sumber Mersih Kemurahan hati Nah Dari salib itulah Sudara Kita mengalami kemurahan hati Kita benar-benar Kita benar-benar Sudara Menjadi pribadi yang Dilawat Oleh Kemurahan hati Sehingga Sudara kita Bukan cuma mengerti Tapi kita betul-betul Mengecap Tidak Tidak Saya ada Sampai-sampai Sampai Tidak Itu karena kemurahan Tidak Bukan karena Perbuatan Bukan karena Apa ada di sana Nah Sudara Sudara Dari sana Kita Baru bisa alirkan Nah Yesus ajarin Bagaimana Sikap hati Benar Terhadap salib Sudara Yang benar Kalau kamu Melihat salib Adalah Kamu harus sadar Bahwa Yesus Tergantung Disikuti Itu bukan karena Siapa-siapa Tapi karena Kamu Coba Saya ajak Sudara Kita bilang Sama diri Yesus Tergantung Disikuti Karena saya Dua Tiga Ini sikap hati Yang Yesus Ajarkan Sadar Bahwa Saya ini Tidak Berdaya Saya ini Hancur Saya ini Binasa Kalau bukan Diselamatkan Oleh Sadar Inilah yang disebut Kepangkutan Rokami Yaitu Sudara Saya ini Selamat Matang Bisa ada Sampai hari ini Itu karena Kemurahan Hati Dan Saya mengalami Inilah yang disebut Miskin Di hadapan Dan orang Yang demikian Ini Sudara Makan Ya tahu Kenapa Yesus Sampai disana Karena dosa Saya Karena dosa Orang-orang Di sepiring Saya Makan Yang berduka Cinta Atas dosa Dan Kalau orang Yang demikian Saudara Dia akan Jadi Lemah Lembut Dan Orang yang Lemah Lembut Pasti Orang yang Murah Hati Saudara Saudara Penanggung Kenapa Kenapa Orang yang Lemah Lembut Adalah Juga Orang-orang Murah Baca Sama-sama Saya Dua Tiga Menjadi Teman Murah Menganggung Pada orang lain Bahwa Saya Ini Orang Bersulsa Saudara Orang Bukan Lemah Lentut Dia Dia Akan Dengan Tinggal Saya Ini Bersambung Saya Banyak Lemah Kalau Tau Gak Istri Saya Bisa Mendaftar Puluhan Lemahan Saya Banyak Lemahan Loh Datuk Saya Karena Pengalaman 20 tahun Oh Sekarang Udah Update Ya Banyak Sekali Tapi Kalau Orang Keras Apin Dia Buat Salah Bisa Bintama Coba Tengok Orang Keras Boro Boro Bintama Tanya Sebelah Saudara Kenal Gak Orang Edit Ada Kena Kamu Orang Beden Itu Orang Yang Artinya Keras Saudara Orang Yang Mengeraskan Hati Ini Banyak Yang Sejum Jangan Jangan Saudara Orang 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 Mengeraskan Hati Saudara Kenapa Gak Mengurus Kenapa Orang Yang Mengeraskan Hati Hatinya Keras Saudara Yang Gak 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 Samput Minta maaf Tidak Samput Kenapa Karena Dia Mempertahankan HAK Kau 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 Apa Itu Mempertahankan HAK Mempertahankan Egon Ini Sejam Senyum Tengok Tengok Jangan Jangan Ini Sesuatu Yang Memang Terjadi Dalam Hidup Kita Saat Ini Orang Yang Mengeraskan Hati Gak Bisa Memandang Dirinya Itu Hati Orang Yang Dosa Dia Kenapa Dia Sombong Makanya Orang Sombong Itu Ya Sudara Jadi Apa Sudara Jadi Burung Sudara Pernah Nelihat Orang Sombong Sudara Orang Sombong Bukan Nanya Eh Lu Gak Tau Ya Bosan Memang Gue Siapa Siapa Gue Ini Siapa Sudara Sudara Dirang Sama Kanan Kiri Makanya Jangan Sombong Jangan Sombong Orang Sombong Dirinya Sendirinya Gimana Tau Nah Itulah Orang Yang Keras Nah Itulah Sebabnya Firman Tuhan Ajarkan Apa Jadi Kalau Hari Ini Kamu Mendengarkan Firman Tuhan Jangan Keraskan Hati Karena Orang Yang Mengeraskan Hati Dia Tidak Mau Tahan Dia Mau Pilih Egonya Daripada Tahan Dan Sudara Orang Yang Malam Tahan Tahan Kalau Dia Ditunggu Macem-macem Saya Belum Sampai Saya Sampai Dengan Sekali Sederhana Sekali Wah Coba Tengok Kanan Mau Tengok 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 Sudara Tambah Untuk Jadi Kayak Begitu Itu Tidak Alam Yesus Dilang Yang Kini Kamu Harus Belajar Jadi Untuk Jadi Lendah Hati Memang Harus Belajar Yesus Belajar Padahal Tengok 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 Memang Mesti Belajar Kita Enggak Otomatis Dari Laki Tengok Jadi Kita Enggak Secara Alamiat Jadi Kalau Sudara Berkata Ya Pak Itu Susah Ya Sudara Enggak Segitu Saya Juga Enggak Begitu Sudara Alamiat Kita Harus Belajar Supaya Nah Sudara Karena Orang Lemah Lembut Itu Gampang Takku Salah Ringan Meminta Maaf Ya Rela Diketahui Orang Saya ingin Banyak Lemahan Saya ingin Orang Berdosa Makanya Dia Ini Orang Kenapa Karena Orang Yang Orang Itu Berbelas Kasian Pada Orang Lain Karena Dia Tahu Orang Lain Juga Orang Berdosa Wah Nah Itu Sebabnya Sudara Orang Yang Begini Sudara Dia Lapar Dan Hamus Akan Kepenuhan Kristus Akan Kebenaran Itu Terwujud Di Dalam Hidup Makanya Dia Beroleh Kemurahan Hati Sikap Hati Yang Miskin Di Hadapan Allah Yang Berduka Cita Yang Lama Lembut Yang Lapar Dan Hous Akan Kebenaran Itu Menjadi Mare Yang Menarik Kemurahan Hati Allah Wow Kemurahan Hati Allah Itu Mengalir Melalui Hidupnya Karena Dia Menyerahkan Dibin Untuk Dihaliri Kemurahan Hati Allah Nah Sudara Yesus Menjelaskan Lebih Lanjut Secara Konkret Seperti Apa Seorang Yang Murah Hati Yesus Beberapa Kali Yesus Menjelaskan Di Matthew 10 Yesus Jelaskan Bertang Mercy Matthew 23 Yesus Jelaskan Bertang Mercy Nah Saat Ini Sudara Kita Akan Bahas Satu Contoh Yang Yesus Jelaskan Di Kas Pasal Sudara Yaitu Orang Samaria Yang Baik Hati Saya Ajar Sudara Mari kita Perhatikan Apa yang Yesus Ajar Saya Tahu Kita Sudah Puluhan Kali Lagusan Kali Baca Tentang Ajaran Yesus Tentang Orang Samaria Yang Baik Hati Tapi Saat Ini Mari Kita Akan Perhatikan Para Pria Akan Baca Bersama Saya Ayat Yang Genap Mulai Dari Ayat 30 Para Minta Akan Membaca Ayat Yang Gencil Mari Para Pria Dua Tiga Jawab Yesus Adalah Seperti Menurut Dari Yusuf Yang Jatuh Ketaran Penyambung Yang Bukan Saja Merampok Yang Habisan Masari Tetapi Yang Juga Memangkurnya Dan Sesudah Itu Pergi Dan Terlapkannya Setelah Mati Demikian Orang Samaria Yang Merupakan Sesama Yang Mengasih Orang Yang Dirampok Jawabannya Adalah Orang Samaria Nah Orang Samaria Yang Baik Hati Inilah Yang Yesus Gambarkan Tentang Kemurahan Hati Mercy Ya Mari Saya Ajar Sudara Coba Yang Wanita Baca Yang Ayat Tiga Tiga Dua Tiga Sudara Perhatikan Sebelum Hatinya Tergerak oleh Blas Kasian Kuncinya Adalah Ketika Ia Melihat Sudara Perhatikan Belas Kasian Yang Diwujudkan Dalam Tindakan Yaitu Mercy Itu Dimulai Ketika Orang Samaria Itu Melihat Katakan Sama-sama Saya Melihat Dua Tiga Melihat Boleh Saya Ajak Sekarang Setiap Pribadi Tanya Apakah Saya Melihat Ada Orang-orang Di sekeliling Yang Mengalami Penderitaan Yang Buruk Apakah Saya Melihat Ada Orang-orang Yang Mengalami Kepedihan Di Dalam Hidupnya Apakah Saya Melihat Orang-orang Yang Begitu Sensana Di Dalam Hidupnya Sudara Saya Ajak Coba Cek Mulai Dari Keluar Kita Sendiri Jalan-jalan Pasangan Kita Sendiri Sudara Saya Menemukan Suami-suami Yang Istrinya Hidupnya Tertinggas Pengu Penderitaan Sudara Bahkan Mengalami Kekerasan Baik Itu Secara Mental Secara Fisic Sedangkan Suaminya Menutup Apakah Anak Kita Apakah Orang Tua Kita Apakah Anggota Warga Besar Sudara Sepupu Aponakan Pember Ya Tanke Atau Bahkan Sudara Atau Tengah Bisa Kerabak Kita Boleh Saya Ajak Sudara Buka Mata Lihat Tetangga Tetangga Kita Sudara Apa Yang Membuat Orang Kaya Itu Sudara Binasah Di Dalam Api Kekalan Sudara Karena Bertahun Sudara Lazarus Pemenis Yang Miskin Yang Tiap Hari Dilewakin Oleh Orang Kaya Itu Tutup Mata Sudara Buta Matanya Sekarang Saya Ajak Sudara Tengok Kanan Kiri Lihat Sebelah Sudara Matanya Tertutup Apa Tertutup Buka Biar Sudara Sudara Mata 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 Sudara Mesih Dimulai Ketika Mata 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 Ada Penderitaan Ada Kesengsaraan Ada Kepedihan Ada Sesuatu Yang Suka Yang Buruk Yang Ditalangi Oleh Orang Orang Di Sementara Dan setelah melihat Terkerak hatinya Oleh belas kasih Mari kita lanjutkan Para pria Ia pergi kepadanya Baru tukang-tukangnya Sesudah dia menirap Biar dia cek minyak dan anggur Biar dia menarikkan orang itu Ke atas ledai Tukangnya sendiri Dan membawanya ke tempat Peminapan dan perawatnya Para wanita Jadi saudara Yesus mengajarkan Ada empat poin proses kemurahan hari Mersih itu dimulai Ketika kita mau buka mata Melihat kebutuhan orang-orang Bisa dilatihkan Boleh saya ajak setiap kita Tadak diri sini Jangan-jangan orang yang terdekat Dengan saya Adalah orang yang sedang Mengalami kepedihan Orang yang sedang Di dalam pekanan berat Orang yang sedang Orang yang sedang mengalami keselesaian Yang buruk dan seterusnya Apakah selama ini saya menutupi mata Apakah selama ini saya cuek Apakah selama ini saya tidak berdua Sudara Sudara Mercy dimulai Dari Kepedulian Saya mau lihat Apa yang terjadi Yang sesungguh Itu adalah kebutuhan Untuk mereka Ditolong Untuk mereka Dilayani Untuk mereka Mengalami Kemurahan Habibat Dan Dari melihat inilah Timbun Belas Kasian Apa itu belas Kasian Belas Kasian adalah Respon di dalam hati Tapi Mercy tidak berhenti Sampai Belas Kasian Mercy itu Mengekspresikan Belas Kasian itu Di dalam Tindakan Yang nyata Yaitu Dengan Meringankan Penderitaan Orang Yang membutuhkan Itu Melampaui Penghalang Gaya Atau Suku Dengan Kemulaan Hati Sudara Perhatikan Di dalam Buka 10 Ayat 30 Sampai 35 Ini Sudara Ya Yang Menolong Itu Siapa Orang Sama Ya Yang Ditolong Itu Yang dirampok Itu adalah Orang Yang turun Dari Yerusalem Sudara Berarti Dia Adalah Orang Yahudi Sudara Lalu Kita Mengerti Sudara Bahwa Orang Yahudi Memandang Orang Samaria Adalah Orang Kelas Bawah Kalau Dalam Kehidupan Itu Ada Kasta Sudara Maka Kasta Samaria Dipandang Oleh Orang Yahudi Kasta Yang Lebih Rendah Sudara Jadi Sudara Orang Yahudi Itu Membenci Orang Samaria Dan Sudara Yesus Ajarin Apa Orang Samaria Ini Sudara Bukan Cuma Melihat Bukan Cuma Berbelas Kasian Bukan Cuma Melakukan Tindakan Merindahkan Kenderitaan Sudara Tetapi Juga Dia Berespon Tanpa Kompetisi Jadi Si Orang Samaria Ini Sudara Dia Lakukan Bawa Ya Kok Dia Tolong Itu Orang Yahudi Dia Rawat Dia Siram Dengan Minyak Dengan Tempun Lalu Dia Taruh Di Keledanya Dia Bawa Kepenginapan Lalu Dia Bayar Madinya Kepenginapan Itu Semua Dia Lakukan Dengan Pengorban Dan Dia Lakukan Kepada Orang Yang Membenci Dia Serta Ini Orang Yang Dirampok Itu Adalah Musuh Orang Samaria Yang Selama Ini Membenci Dia Yang Selama Ini Merindah Dia Yang Selama Ini Menghina Dan Itu Dilakukan Orang Samaria Tanpa Berpikir Nanti Kalau Dia Sudah Sembuh Dia Akan Bisa Ganti Semua Komokan Si Orang Samaria Kenapa Karena Si Orang Samaria Tapi Kalau Dia Sembuh Dia Benci Saya Itu Yang Kemudian Yang Si Orang Yahudi Yang Dilampok Itu Sebenarnya Si Si Orang Yahudi Yang Semenah Mati Yang Dying Itu Itu Adalah Saudara Dan Sampai Dosa Itu Mengerak Hidup Kita Membinaskan Kita Dan Siapa Itu Orang Samaria Dia Adalah Yesus Dia Adalah Dia Tolong Kita Dia Selamatkan Kita Dia Silam Kita Dengan Dunya Urapan Itu Mengalir Dalam Hidup Kita Dengan Angkur Dia Memberkati Kita Dia Rahmat Kita Saudara Lalu Dia Serahkan Kepada Peminapan Saudara Tahu Apa Itu Peminapan Makanya Kita Sekarang Ada Di Gereja Dan Diserahkan Kepada Pemilik Peminapan Setiap Gereja Ada Kembala Dan Dia Berjanji Dia Akan Datang Kembali Saudara Kita Sekarang Sementara Ada Di Bumi Saudara Yesus Akan Datang Memberi Jemput Kita Dan Saudara Tahu Yesus Lakukan Semuanya Itu Untuk Siapa Untuk Kita Musuh Di Dalam Romba Pasal 5 Paulus Menulis Yesus Sudah Mati Untuk Kita Waktu Kita Masih Berdosa Saudara Tahu Artinya Itu Artinya Waktu Kita Masih Berdosa Kita Masih Jadi Musuh Kita Membenci Yesus Dengan Kita Melakukan Dosa Dan Yesus Merhenti Saat Kita Masih Berdosa Saat Kita Masih Benci Yesus Dan Saudara Yesus Lakukan Itu Semua Tanpa Ada Tuntutan Kamu Harus Balas Semua Yang Kaya Begini Enggak Ada Di Buku Yang Harus Saya Cuma Tentukan Di Alkitab Enggak Ada Jenis Kemurahan Hati Yang Seperti Ini Kecuali Di Dalam Yesus Saudara Kalau kita Sudah Mengalami Kemulahan Hati Yang Begini Barulah Kita Mengerti This Is Mercy Itulah Sebabnya Saudara Orang Yang Mengalami Mercy Sudara Dia Tidak Tahan Kalau Lihat Orang Yang Mengbutuhkan Yang Ngederita Kenapa Tuhan Sudah Bukit Bukit Saya Saya Tidak Tidak Tapi Yesus Mati Yesus Mengasihi Saya Sudara Saudara Sambil Ketika Kita Mengalami Kemulahan Hati Dan Menghadirkan Kemulahan Hati Ini Sudara Yesus Berkata Kamu Yang Murah Hati Kamu Akan Beroleh Kemulahan Kamu Yang Mengadirkan Mercy Kamu Akan Beroleh Mercy Perhatikan Saudara Ini Bukan Berarti Kalau Saya Sudara Mercy Saya Dapat Tiket Nanti Di Sorga Saya Bisa Tukarkan Tiket Tuhan Saya Sudah Punya Tiket Karena Saya Sudah Sudah Mercy Saya Sudah Memberi Saya Sudah Berbagi Saya Sudah Tolong Orang Yang Susah Saya Sudah Melayani Banyak Orang Nah Sekarang Tuhan Versi Ampuni Saya Karena Saya Berhak Beroleh Mercy Karena Saya Sudah Lakukan Mercy Bukan Demikian Itu Namanya Bukan Mercy Itu Namanya Upah Itu Namanya Pahala Bukan Mercy Mercy Itu Tidak Ada Yang Pamerikan Itu Namanya Bukan Mercy Mercy Itu Semata Mata Kemurahan Tuhan Itu Kratis Sudah Karena Kita Tidak Bisa Membayar Sudah Jadi Maksudnya Apa Maksudnya Saat Kita Memurah Hati Pada Orang Lagi Karena Kemurahan Hati Allah Pada Kita Jadi Kita Cuma Jadi Saluran Dan Kita Akan Terus Mengalami Kemurahan Hati Allah Lebih Lagi Dan Lebih Lagi Karena Kita Alirkan Kemurahan Hati Allah Itu Dan Kita Menerima Lebih Lanjut Nah Ini Ada Seorang Teolog Menggambarkan Kemurahan Hati Allah Itu Seperti Air Terjum Yang Besar Yang Dengan Deras Mengalir Tidak Berhenti Berhenti Ketika Kita Alirkan Sudara Air Itu Kepada Orang Orang Yang Haus Di Sekitar Kita Kita Terus Mengalami Lebih Lagi Dan Lebih Lagi Jadi Yang Yesus Maksud Adalah Begini Baca Sama Saya Dua Tiga Berbahagia Orang Yang Murah Hatinya Karena Mereka Telah Beroleh Dan Akan Terus Beroleh Kemurahan Hati Itu Maksudnya Sudara Ini Kebenaran Yang Sedemikian Sedemikian Sekaligus Sedemikian Fundamental Dengar Murid-murid Yesus Segala Bentuk Pelayanan Baik Untuk Melayani Di Konsel Di Gereja Di Panggung Di Belakang Panggung Di Rumah Di Lingkungan Dimanapun Sudara Berada Dengan Siapapun Sudara Berada Dalam Bentuk Apapun Pelayanan Berada Dengan Itu Harus Berdasarkan Mersa Saya Melayani Karena Kemudian Dan Sudara Kamu Tidak Melayani Berdasarkan Mersih Dengar Sudara Buahnya Adal Kecewa Jadi Selama Ini Saya Sudah Lakukan Begitu Sama Kamu Saya Yang 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 Memberkati Kamu Saya Sudah Lakukan Semuanya Sekarang Kamu Lakukan Kepada Saya Begini Coba Tengok 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 Kedengarannya Familiar Gak Ada Sebenarnya Kalau kita Melayani Berdasarkan Mersih Gak Ada Itu Namanya PAMRI Terima Dari 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 Kau Kami Di Mungkin Coba Tengok Tengok Pernah Dengar Tanya Sebenarnya Pernah Dengar Nah Itu Tanya Tanya Itu Melayani Berdasarkan Apa Orang Yang Melayani Dengan Kekuatan Sendiri Sudah Dengar Sudah 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 Kejadian Berdahan Kali Beratusan Kali Akan Kecewa Bahkan Akan Main Bahkan Akan Menjadi Berkata Pada Kenapa Kata Pakai Ketua Tengok Pakai Pengorban Pakai Ego Makanya Ada Jasa Eh Kamu Berjalan Mungkin Sada Mungkin Sini Coba Bila 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 Gue Mulit Yesus Masih Tahu Masih Tahu Mulit Yesus Ini Senyum Sudara Berarti Wah Alam Sudara Inilah Dasar Segala Bentuk Pemberi Segala Bentuk Sudara Indahkan Kebaikan Itu Semata Mata Karena Saya Alirkan Karena Saya Sudah Meliru Pemberi Alam Coba Tengok Kanan Kiri Ngerti Nggak Ranya Sebelah Semua Ya Sedara Tapi Kalau Dasar Kita Mersih Sedara Nangis 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 Kenapa Ibu Air Terjunya Nangis Terus Kalau Kasar Kita Mersih Nggak ada Ekspektasi Dihargai Terus Gak Patut Saya Udah Capek Pak Iya Nggak Kita Alin Binum Pak 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 Rata Tau Nggak kemarin, subuh saya nggak bangun kapan ah? apa kelihatan? habis itu pak saya nggak pulang tidur selanjut pak, MN ada saksinya saya melayani pak saya ada sore malem-malem saya kerja pak ini jadinya gitu ya pak saya kerja tuh ada saksinya saya kirimnya jadinya apa baru selesai tadi subuh saya udah bangun lagi pak saya lanyani ibadah satu sekarang ibadah dua abis ini jangan kira saya pulang tidur pak lanjut saya keluar kota lanyani lagi MN pak maka nanti saya pamit sebelum ibadah selesai saya lanjut lagi jadi mbak kan nawarin saya hidup gak? jadi mbak kan jangan kira jangan kira jangan kira jangan kira saudara orang yang punya ekspektasi dihargai saudara denger ya ketika kita sudah punya satu standar kok dia nggak menghargai kok dia nggak pandang saya sih? coba saudara emang penting pandang wajah saudara? emang penting emang penting emang penting yang penting yang Yesus ajar akan pandang kepada saling dan disitulah sumber segala kemumpulahan bersih saudara saudara sekalian inilah fondasi yang berangkat amin amin kalau hidup kita dibangun diatas dasar fondasi di Yesus kita sedang membangun rumah diatas sepatu oh walaupun hujan turun banjir datang kita tetap berdiri garap saudara menghadapi segala bagian nah sekarang pertanyaannya gimana caranya kita jadi orang yang murah hati ini? saudara kalau kita baca di dalam kitab banjir berkali-kali kita menemukan ketika Yesus menikah tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih ketika Yesus melihat pemuda kaya itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih ketika Yesus melihat orang buta itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kunci dari kemurahan hati adalah menikmati katakan sama-sama saya yang pertama dua tiga lihat kehancuran dan ketidakberdayaan saya dan minta Allah kemurahan pada saya mercy comes from mercy itulah sebabnya mercy yang sejati kalau kita mau jadi orang yang mercy sebenarnya kita harus mengalami mercy terus-menerus caranya caranya dengan lihat dirisanya Daud gak kata begini kasihan inilah aku ini ini dalam bahasa inggrisnya have mercy on me oh God makanya kita harus pakai kata mercy supaya kita menangkap ini maksudnya salah jadi maksud Daud adalah Daud berseru Tuhan beri aku kemurahan hati itu maksudnya menurut kasih sentianmu hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa saudara berapa banyak saudara kalau baca ayat ini pernah berpikir seperti saya saya pernah berpikir saudara ini Daud kok cengeng ini saudara ini ya ampun kok sampai pelas-pelas begini ya have mercy on me moga Tuhan bersihkan aku hapuskan pelanggaranku kok melas banget ya saudara dengar ya memang demikian karena orang yang miskin dihadapan Allah yang keliatan cengeng dihadapan Allah yang keliatan saudara begitu rapuh dihadapan Allah dengar saudara dia adalah pribadi yang paling kuat katakan sama-sama saya orang yang rapuh dihadapan Allah dua kali kan sesungguhnya adalah orang yang paling kuat inilah miskin dihadapan Allah yang sadar bahwa sangat tidak bisa hidup tanpa Allah orang yang demikian yang menghadapi kehancuran dirinya dan ketidakperdayaan dirinya dan itu akan membawa dia pada kebutuhan agar mersih dari Allah sikap hati yang miskin dihadapan Allah berduka cita akan dosa saudara yang lemah lembut dan yang lapar dan hasilnya akan menarik kemurahan hati hati Allah tertarik kepada sikap hati yang demikian dan orang ini akan menghadapi keadilan Allah sehingga itu akan menjaga dia dari kemurahan hati yang palsu apa itu kemurahan hati yang murahan yaitu mengasihkan diri itu bukan kemurahan hati itu sebenarnya adalah self pity itu adalah egocentris mengasihkan diri itu bukan kemurahan hati ya itu sebetulnya saudara dia adalah orang yang sombong tetapi dalam ekspresi mengasihkan diri jadi saudara untuk kita menang atas mengasihkan diri adalah caranya dengan kita harus sadar kita harus sadar bahwa saya ini orang berdosa dan berdosa dikupahnya dan itu serius di mata Allah saya pasti binasa hancur saya ini saya ini gak bisa menang atas dosa semata laka karena Yesus yang sudah menemukan pengurahan hati Yesus ini yang menjalankan saya itu yang Yesus maksud dan orang yang mengalami kemurahan hati yang dari alam inilah yang membawa dia kepada poin yang kedua baca dua tiga lihat kebutuhan orang lain dalam keselesaian dan lalu dengan cara pandang akan kebutuhan diri sendiri akan kemurahan hati inilah yang terjadi pada orang sama dia yang baik hati itu sudah sehingga dia berespon dengan berbelas kasian dan dia wujudkan dalam keindahkan peringatan penderitaan orang Yahudi itu dan dia berespon dengan berpomba kepada musuhnya sendiri tanpa pamrih tanpa berharap balasan dan dia lakukan kepada orang yang berbenci dirinya saudara dan kalau kita sudah mengalami mercy dari alam terus menerus maka kita tuh akan mudah menghadirkan mercy kenapa? ini semua kemurahan hati bukan bukan karena saya saya ini cuma alam inilah saya ini cuma saham bukan karena semua yang ada pada saya itu juga datangnya dari alam dan ini semua milik Allah dan ini bagi kemuliaan Allah jadi yang saya lakukan ini cuma refleksi dari semua kemurahan alam yang sudah saya tahu makanya saudara orang yang mengerti dan mengalami mercy waktu dia lakukan mercy dia mengalami dia mengerti bahwa memberi melayani hidupan itu memberi melayani itu kemuliaan hati Allah kita bisa memberi kita bisa melayani itu karena kebaikan Allah dan orang yang sampai titik ini saudara dia akan mengalami yang ketiga baca lihat kemuliaan hati Allah terus mengalir melimpah di dalam saya dan saya terus mengalirkan kemuliaan hati itu terus-terus pada orang lain nah jadi saudara Yesus ajarin cara hidup benar dong kita terus-menerus mengalami kemuliaan hati Allah yang terus-menerus kita alirkan kepada orang-orang di sekitar kita dalam bentuk melayani memberi memberhati dan waktu kita alirkan pada saat yang sama kita akan terus-terus mengalami kelimpahan kemuliaan hati Allah itulah yang Yesus sedu kebahagiaan sejak nah tak berkesudahan disini diterjemahkan kersi setia itu yang dimaksud adalah mercy of Allah tidak habis-habisnya rahmat selalu-lalu tiap besar kesetiaan diri Allah jadi orang yang demikian ini dia ingat bagaimana Allah sudah menunjukkan kemuliaan hati terus-menerus pada dia dan aliran kemuliaan hati dia alirkan kepada orang lain dan sementara dia alirkan saudara dia terus beroleh kemuliaan hati Allah lebih lagi dan lebih lagi saudara sekalian ini adalah cara hidup murid Yesus yang sejati yang diajarkan oleh Yesus tidak ada maklum tidak ada jasa tidak ada ekspektasi tidak ada tidak ada kekecewaan tidak ada kepahitan ada apa saudara Tau? shoot because tak sebut terima kasih bekas keadaan Tidak setelah sudah yang rindu tidak ت الBr разных yang rindu apapun love saudara rindu mari bersama-sama dengan saya mari kita datang baik Ya pembayang saudara Engkau yang mendengar kebenaran ini Mau berkata kepada Tuhan Tuhan saya ingin mau melalami Tuhan selama ini Kalau mau saya jujur Masih ada sedikit pangri Masih ada sedikit jasa Masih ada ekspektasi Demi ekspektasi untuk saya dihargai Untuk saya dipandang Untuk saya mendapat kredit Dari apa yang saya lakukan Tapi pagi hari ini Aku dengar firman Tuhan Aku bertobat Aku metanoian Aku mengganti kepercayaanku yang salah Dengan kebenaranmu Kepercayaan yang benar Bahwa sesungguhnya Semua datang darimu Ya Allah Dan semua terjadi olehmu Oleh kemurahan hatimu Ya Allah Dan semua terjadi Bagi kemuliaanmu Dan aku mau terima kebenaran ini Dalam rohku Sudara kau yang berkata Demikian Dan kau yang rindu Mempraktekan ini Menjadi orang yang murah hati Mari bersama-sama dengan saya Saya pun sedang terus belajar Sudara Mari kita taruh tangan di dada kita Dan mari kita mau terus-terus Mengalami kemuliaan hati Mengalami kemuliaan hati Mengajarkan sikap hati yang benar Untuk kita meleskori Yaitu Kesadaran Akan ketidakperdayaan kita Bahwa semata-mata Karena sendirik Kristus Kita Boleh beroleh Keselamatan Boleh menerima Perharapan Dalam hidup kita Dan kita Boleh mengalami Kasih yang Sejati Dan itu sebabnya Kita harus Perhatikan kita Atas dosa-dosa Baik dosa kita sendiri Ataupun dosa Orang-orang di sekitar kita Dan sudara ini Akan membawa kita Kepada Sikap hati yang Memalukan Yaitu Kita Mengangkui Bahwa kita Ada kecenderungan Berbuasa Kita belum Sempur Itulah sebabnya Kita merelakkan diri Menundukkan diri Di dalam Kendalitan Kita menyerahkan Segala hak Untuk Allah sendiri Yang hidup Di dalam hidup kita Sedangkan kita Sudara Boleh semakin Kecil Dan Kristus Yang semakin Besar Di dalam hidup kita Sehingga kita Beroleh sikap hati Yang lapar Dan haus Akan terbenar Keempat Dasar sikap hati Inilah Yang membuat kita Terus Menerus Bermoleh Kemurahan Hati Itulah sebabnya Saudara Kau yang mau berkata Kepada Tuhan Tuhan Aku mau Belajar Mengalami Cara hidup Yang demikian Aku mau punya Sikap hati Yang demikian Saudara Yang berkata Demikian Mari bersama-sama Dengan saya Bangkit pendiri Di depan Angkat tangan Sembah dia Mari Datang Kepada Dia adalah Sumber Sembah Dia adalah Sumber Kemurahan hati Dia adalah Sumber Kehidupan kita Dia adalah Sumber Segala Dalam hidup kita Itulah sebabnya Mari saya ajak Kita apresiasi Pengorbanan Kita hargai Setiap Darah Yang sudah Terpetes Bagi Membasu dosa Saudara Bersia Mari kita Hayati Betapa Yesus Sudah Begitu Baik Begitu Memurah hati Buat Saudara Dan saya Saudara Beberapa Hanya Lalu Saya Membaca Satu Sambut Tentara Membawi Itu Terdiri dari Tiga Talib Saudara Satu Batang Itu Terdiri dari Tiga Talib Di mana Masing-masing Talib Terdapat Tiga Bola Duri Saudara Dan Setiap Kali Tentara Membawi Itu Mencampurkan Campur Itu Ke Punggung Yesus Serang Maka Sembilan Bola Duri Itu Akan Mengancap Saudara Di Punggung Yesus Dan Sekali Tentara Membawi Mencampur Batang Campur Itu Maka Ada Sembilan Serpihan Dating Yesus Yang Terlepas Dan Saudara Tahu Tentara Membawi Itu Mencampurkan Campur Itu Punggung Yesus Kuluhan Kali Itulah Sebabnya Kalau kita Baca Di Alkitab Setelah Para Prajurit Lombau Itu Mencampurkan Kuluhan Kali Yang tertulis Bukan Lagi Bilur Bilur Yesus Bukan Lagi Jahat Tetapi Yang kita Tahu Bukan Adalah Tunggal Bilur Yesus Waktu Saya Periksa Apakah Ada Kesalahan Di Situ Kenapa Bilur Yesus Dituliskan Cuma Tunggal Cuma Satu Padahal Banyak Sekali Bilur Yesus Saya Terbelalap Dan Saya Kaget Karena Ternyata Tidak Ada Lagi Gakin Yesus Yang Tersisa Dari Punggung Bilurnya Sudah Jadi Satu Dan Semuanya Sudah Sudah Menjadi Capit-capit Daging Yang Tercecer Dan Punggung Yang Demikian Itu Harus Memikur Kayu Salit Yang Kasar Dan Itu Menggesek Punggung Yang Tanpa Unik Dan Daging Kayu Yang Kasar Langsung Bersentuhan Dengan Tulang Yesus Dan Sampai Disitu Saya Enggak Sanggut Membaca Lebih Lanjut Kalau Kita Mengerti Ini Sudah Maka Keurahan Hati Alah Tentu Limpa Limpa Karena Dia Lakukan Semuanya Puas Sudara Dan Saya Dari Sini Sudara Maka Semua Yang Kita Lakukan Memberi Melayani Melakukan Tindahan Kembaikan Itu Seperti Kain Koton Di Hadapan Yesus Itulah Sudara Berapa Banyak Sudara Kau Yang Menyembah Memulihkan Dan Dia Layak Selan Han Yan Dan ji Bapak-Ibu berdoa Ya Umar Yesus Bapak Kudus yang terus Melanjutkan karya Kebenaranmu di dalam setiap hati Untuk kami menerima Kebenaranmu Bahwa sesungguhnya semua Karena kemurahan karya Semua yang ada Pada kamu Datangnya darimu Semuanya Milikmu Dan semuanya bagi Kebenaranmu Semua yang kami lakukan Semata mata karena kemurahan Hatimu ya Tuhan Itulah sebabnya Tuhan Kami mau belajar untuk Membuka mata kamu Melihat betapa Hancurnya diri Betapa tidak berdayanya Diri kami tanpa Kau ya Tuhan Semata mata kemurahan hatimu Yang membawa Pengharapan dan keselamatan Kepada kamu Dan Buka mata kami Kami mau lihat ya Tuhan Orang-orang di sekiling kami Mereka yang terhilang Mereka yang hidup di dalam dosa Mereka yang dirong-rong oleh kegelapan Mereka yang hancur Menderita Mereka yang mengalami Tekanan Kesukaan Tuhan akan Mereka Mereka Kebenaran ini di dalam hidup kami Sampai kami Mengetahui seluruh kebenaran Dan kebenaran itu Memerdekatkan Di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita Katakan Amin Tekokan lagi Salah ini Tinggal prakteknya Terima kasih Selamat menikmati